Burung ganet merupakan jenis burung laut berukuran besar yang hidup di laut lepas Mereka masih satu keluarga dengan angsa batu Yang salah satu spesiesnya banyak dikenal karena memiliki kaki berwarna biru Mereka bisa menukik dengan kecepatan hingga 190 km per jam untuk menyelam ke dalam laut Ketika menyentuh permukaan laut, kekuatan hantamannya bisa mencapai lebih 20 kali lipat gaya gravitasi Sebelum menghantam permukaan air, mereka akan merapatkan sayap ke tubuhnya, sehingga bentuk tubuh mereka mirip seperti panah Mereka memiliki selaput pelindung yang terbentuk di matanya Bagian leher dan dadanya juga mengambang seperti kantong udara yang berguna untuk meredam dampak hantaman Saat mereka menembus permukaan laut, bagian paruh, kepala dan lehernya akan membentuk kerucut Dengan bentuk ini, kekuatan benturan akan terbagi rata ke seluruh otot lehernya yang kekar Kemudian, dalam sekejap mereka akan menyesuaikan matanya agar mampu melihat di dalam air Burung ganet terbagi dalam tiga spesies dengan tempat tinggal berbeda-beda Ada ganet utara, yang mendiami samudera Atlantik Utara Cap ganet, yang mendiami perairan Afrika Kemudian ganet Australasia, yang berhabitat di Australia dan Selandia Baru Di antara ketiganya, ganet utara merupakan spesies ganet terbesar dengan rentang sayap mencapai 2 meter Pulau Basrok di Skotlandia, menjadi basis koloni ganet utara terbesar di dunia Yang diperkirakan ada lebih dari 150 ribu ekor ganet yang hidup di pulau itu Sumber makanan utama burung ganet adalah ikan dan cumi-cumi Mereka suka berburu beramai-ramai Bahkan, ada sekitar seribu burung ganet yang terlihat berburu sekaligus Biasanya, mereka berburu makanan bersama predator laut lain Seperti lumba-lumba, yang sumber makanannya selalu bergerombol Jika penyelaman berhasil, burung ganet akan menelan ikan di bawah air Sebelum mereka naik ke permukaan Burung ganet utara berburu ikan dengan terjun ke dalam air Dari ketinggian 10 hingga 40 meter Dengan kecepatan 190 km per jam Dari ketinggian dan kecepatan tersebut Mereka bisa meluncur hingga kedalaman 15 meter Tidak seperti spesies burung pada umumnya Lubang hidung burung ganet tidak terdapat di paruhnya Melainkan di dalam mulut mereka Ini merupakan salah satu adaptasi Untuk menghindarkan burung ganet dari cedera Mereka menarik dan membuang nafas Melalui celah pada sisi paruhnya Dimana celah tersebut Akan tertutup otomatis Ketika mereka sedang menyelam Mereka adalah penerjang badai yang sangat tangguh Belasan meter di atas laut utara Yang sering dilanda badai Sekelompok burung ganet melayang bersama-sama Saat hujan deras tiba Mereka turun secepat kilat Mereka menukik membentuk trisula putih Menghujam ke dalam ombak Dengan hantaman dan deburan keras Beberapa saat kemudian Mereka mengambang ke permukaan air Dengan ikan di dalam tenggorokannya Burung ganet dewasa Memiliki panjang antara 80 hingga 110 cm Dengan berat antara 2,2 hingga 3,6 kg Sebagian besar dari mereka Bersifat monogami Dan berkembang biak dengan pasangan yang sama Dari tahun ke tahun Mereka memiliki ritual serta tarian tertentu Untuk berkembang biak Dimana keduanya berfungsi Untuk membentuk ikatan Dan membangunnya kembali Saat sampai di koloni Burung ganet betina Akan bertelur 1 atau 2 buah Dalam sekali musim kawin Kemudian mengerami telur-telur tersebut Selama sekitar 1,5 bulan Setelah bayi ganet menetas Mereka sepenuhnya akan bergantung pada induknya Untuk makanan dan perlindungan Sebelum belajar terbang Burung ganet muda yang berusia sekitar 10 minggu Akan memiliki bulu berwarna putih Dengan ujung sayap berwarna hitam Kemudian Pada usia sekitar 3 bulan Mereka akan mulai terbang Dan setelah 1 minggu atau lebih Mereka akan hidup secara mandiri Umumnya Burung ganet tidak disukai oleh para nelayan Terutama saat mereka memancing Di daerah burung ganet Membuat sarang Sebab Mereka cenderung memakan lebih banyak ikan Biasanya Ketidaksukaan ini menimbulkan masalah Pada spesies burung Walaupun Spesies burung ganet Tidak termasuk terancam punah Pada tahun 1913 Perburuan selama sekian abad Telah menyusutkan jumlah burung ganet Namun Setelah 100 tahun berada dalam perlindungan Burung ganet menjadi salah satu cerita Kesuksesan besar tentang konservasi Dan kini Terdapat 40 koloni Di sekeliling pelabuhan Atlantik Utara Dengan sekitar 400 ribu sarang Ditambah puluhan ribu burung remaja dan individu Yang belum mampu berkembang biak Demikian perjumpaan kita kali ini Jangan lupa ikuti terus channel Fakta 5 Agar kalian bisa tahu fakta-fakta unik dan menarik lainnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax